Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Lama Bungkam, mantan personil Peterpan Bungkar alasan tinggalkan sang vokalis Ariel Noah, bikin shock. Lama Bungkam, mantan personil Peterpan Bungkar alasan tinggalkan sang vokalis Ariel Noah, bikin shock. Tak lagi berada di jalur yang sama dengan Ariel Noah, terungkap bagaimana kondisi Uki X Gitaris Noah dan Reza Siglamer Peterpan. Melansir dari Iken ID, Uki Gitaris Noah memutuskan hengkang dari Noah pada tanggal 8 Agustus tahun 2019 lalu. Banyak hal yang dirasakan Uki beserta istrinya dalam memutuskan untuk menjerah. Uki membangun bisnis fashion bersama istrinya dan banyak hal yang mereka rasakan setelah memutuskan untuk menjerah. Salah satu keajaiban agama Islam itu juga bahwa kita bisa merasakan bahagia kalaupun kita lagi sendiri di lutan tapi kalau dalam hatinya tenang dan bahagia. Bahagia itu enggak bisa dijelasin. Keuntungannya bisnis ini kita bisa menjadi tenang bacua melakukan pekerjaan itu tidak hanya mencari uang tapi mencari barokah dan manfaatnya buat orang lain. Karena kalau kita berbisnis niatnya mencari keuntungan enggak ada habisnya, Ujar Uki dilangsir dari channel Youtube TRANS 7 Lifestyle. Empat tahun sebelumnya, Uki ikut keluar dari Ben Noah dan mengikuti jejak Reza, sang grammar yang menjerah. Tahun 2015, masyarakat dibuat nebo dikarenakan Reza memutuskan mundur dari Noah hingga menyisakan Ariel, Uki, David dan Luqman. Melalui unggahannya di Instagram at Reza Danish, ia kini menjalani kehidupan baru dan fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan memanfaatkan sosial media Instagram, Reza kerap membagikan kesehariannya menjalani bisnis fashion miliknya dan juga terbaru adalah Kopi. Tidak hanya itu saja, ia juga sering membagikan kajian-kajian yang diikutinya di laman akun Instagramnya. Bukan tanpa alasan Reza memilih mundur dari grup Ben yang telah melambungkan namanya selama bertahun-tahun tersebut, lantaran proses hijrah yang mulai dirasakannya sejak 2011. Yusyarian Reza membuat keputusan penting untuk keluar dari grup Ben Noah pertanggal 1 Januari tahun 2015. Bayu kembali mengungkapkan hasil penerawangannya mengenai masa depan artis. Ia menyebut Ariel Noah akan menikah tahun ini. Calon istri sang Lady Killer ini bukan luna maya melainkan sosok wanita yang sudah punya seorang anak. Bukan rahasia lagi bila Ariel Noah menjadi bujang paling diincar para kaum hawasan teru Indonesia. Memiliki wajah tampan dan suara merdu, Ariel Noah memiliki persona yang tak terbantahkan di mata para wanita di tanah air. Ariel Noah pun menjadi salah satu musisi yang nama dan sosoknya paling sering dielulukan banyak orang, terutama para penggemar. Memang terdengar melebih-lebihkan, namun nyatanya popularitas Ariel Noah sebagai Lady Killer tak bisa dipandang sebelah mata. Sederet artis cantik diketahui pernah dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Ariel Noah. Sebut saja, Nina Maya, Sophia Lakcuba, Pevita Perse hingga baru-baru ini penyanyi guna citra lestari yang santer dikabarkan dekat dengannya. Kisah cinta sang vokalis selalu sukses menarik perhatian publik di tanah air, tak terkecuali paranormal kondang. Mbah Yu Menerawang perasaan Ariel Noah, Mbah Yu menangkap kirasat bahwa sang Lady Killer tengah menjajaki perkenalan dengan sejumlah wanita. Mengejutkan, Mbah Yu menyebut nama BCL termasuk di dalamnya. Krediksi ini terangkum dalam klop bertajuk, Mbah Yu terawang Ariel Noah, masih seleksi pendamping hidup. Di Youtube Mbah Yu pada Kamis, tanggal 18 Februari tahun 2021. Meskipun PDKT sana-sini, Mbah Yu meramalkan Ariel Noah tak bakal secepat kilat menjatuhkan pilihan. Memang Ariel sedang menjajaki beberapa wanita, artis yang sedang in, termasuk BCL. Ariel kan masih cari chemistri dan dia termasuk enggak gampang. Dia gampang untuk mendapat wanita, tapi tidak gampang untuk memutuskan suatu hubungan, ramal Mbah Yu. Tak kalah mencengangkan, sang paranormal membocorkan bahwa Ariel Noah bakal punya gandengan baru. Bukan dari kalangan biasa, pendamping Ariel Noah digadang-gadang juga bergeluk di dunia hiburan. Dari ranah selebritis dia memang akan menentukan dengan siapa dia akan menikah. Kejelasannya tahun ini, Mbah Yu. Bap membuat netizen semakin penasaran, Mbah Yu mengutas ciri-ciri calon pendamping Ariel Noah adalah seorang penyanyi yang memiliki inisial agalam namanya. Inisial dari sekian hurufnya, ada huruf A-nya. Ya, penyanyi. Ariel akan bertemu dengan seorang penyanyi dan wanita itu sudah punya nama di dunia musik dan ada di sekitar Ariel juga, terang Mbah Yu. Terakhir, Mbah Yu juga membocorkan bahwa wanita ini telah berstatus sebagai seorang ibu. Moga-moga ibu itu akan jadi pasangan, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!